Baik pemirsa Bana TV dan seluruh Bapak Ibu hari ini kita akan masuk perlombaan Kita tadi sudah perkenalan, sudah yel-yel Sudah menampilkan yel-yel Ada regu A, regu B, regu C, regu D Regu C, regu D, regu E, regu F, regu, bis, cukup, ya, oke, tepuk tangan dulu Babak Sambung Ayah Kita akan masuk ke segmen yang pertama Di segmen yang pertama ini namanya adalah Babak Sambung Ayah Dimana kita sudah menyiapkan 6 pilihan surat yang akan dipilih oleh masing-masing regu Dimulai dari regu A, silahkan Kak Rinda Silahkan regu A dipilih salah satu amplopnya Regu B langsung Kak Rinda, silahkan dipilih Langsung dibuka saja dulu regu A Oke, regu A Regu A membacakan surat apa? Al-Zalazalah, oke, dimulai dari sekarang Oke Silahkan, biar jelas Serentak ya Tiga, dua, satu A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iza zulzilatil aradu zilzalaha Wa akhrojatil aradu askolaha Wa kalal insanu ma'alaha Yawma izin tuhaddisu akhbaraha Bi anna rabbaka au halaha Yawma izin yasdurun nasu ashtatal liurau a'malahum Sadaqallahul azim Oke, tepuk tangan untuk regu A Luar biasa Selanjutnya Regu B Silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa aduham Wallayli izasajah Ma waddaaka rabuka wa maqala Walal akhiratu khairun laka minal ula Walasawfayu'tika rabbu kafatarnda Alam yajidka yatimang fa'awah Sadaqallahul azim Oke, tepuk tangan untuk regu B Luar biasa Selanjutnya regu C Silahkan Silahkan regu C A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hal ataka hadithul khashiyah Ujui yawmang izin khasiyah Amilatun nasibah Tasla narun hamiyah Tuzka min aynin aniyah Laisalamun ta'amun illa min dari Sadaqallahul azim Oke, kita berikan tepuk tangan yang baria untuk regu C Berikutnya kita ke regu D Silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasalun anil nabai al-azim Tuzka min aynin anil nabai al-azim Baik, tepuk tangan untuk regu D Luar biasa Izin Pak Hadis Peserta kita Sudah mulai berlomba Ini dia anak-anak kita di Kabupaten Masa Pak Barat Selanjutnya regu E Silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Aziyatidabha Fal-Muriyatiqadha Fal-Mukhiratiqabha Baik, tepuk tangan untuk regu E Selanjutnya regu F Silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wailulilmutaffifin Allabina idha aktalu ala annasi yastawfoon Al-Fatihah 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 tidak ada ayat regu C al-ma'un tidak ada ayat regu D al-ma'un ayat yang kelima regu itu al-mutafifin ayat ke-18 oke regu F menjawab surat al-mutafifin ayat ke-11 jawaban yang benar adalah surah al-mutafifin ayat 11 10 teman-teman untuk regu F oke 10 untuk regu F sudah dua soal Kak Henry kita langsung masuk ke soal yang ketiga Oke siap-siap ya adik-adik Bapakimu kita mohon kerjasamanya kita masuk ke soal yang ketiga ini adalah terjemahan ayat silahkan terjemahkan potongan ayat berikut ini bismillahirrahmanirrahim ya ayatuhan nafsul mutma'innah silahkan diterjemahkan potongan ayat yang dibacakan oleh Kak Faisal ini luar biasa ya pas bar ini supporternya luar biasa ini supporternya luar biasa kemudian anak-anak ini percaya diri ya ya lima empat kita akan lihat Bapak Bupati izin Bapak Bupati siapa sekolah dari mana yang akan menjadi pemenang hari ini Bapak harus lihat sampai akhirnya Pak tiga dua satu angkat papannya semua Oke regu B angkat papannya regu C enggak apa-apa ada atau tidak pun jawabannya papannya tetap diangkat Oke kita lihat regu A regu A menjawab Muhammad orang-orang kafir regu B angkat 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 enggak apa-apa kosong pun apa-apa Oke regu B tidak ada jawaban ya regu C tidak ada jawaban regu D regu E juga kosong regu F apakah Henry Wahai jiwa yang tenang Wahai jiwa yang tenang Oke jawaban yang benar adalah 10 poin untuk regu F Oke sebelum lagi untuk regu Oke tersisa dua soal lagi di segmen yang yang kedua adik-adik sudah siap kita masuk ke soal yang keempat ini tentang pengetahuan agama Islam siap-siap ya ada yang request enggak ada yang request enggak ada yang mau Fikih ada yang mau yang sejarah SKI ada yang mau tajwid atau apa ada yang request enggak ya Oke kalau enggak ada request langsung aja silahkan silahkan enggak baik soal yang keempat tuliskan satu potongan kata berbentuk bahasa Arab bukan bahasa Indonesia terdapat hukum bacaan ikhlap Oke hukum bacaan ikhlap silakan dibuatkan satu potongan kata atau sedikit aja sedikit aja yang penting di dalamnya terdapat hukum bacaan ikhlap apa itu ikhlap Hai hukum bacaan ikhlap Hai lima Hai empat Hai tiga Hai dua-dua satu angkat papannya Oke angkat-angkat segera good eh angkat papannya regu eh Oke kita review kembali dulu kita review dulu ikhlap itu apa angkat dulu papanya reguah ya kita review kembali diwanjuri ikhlap itu apa yang tinggi-tinggi angkat papannya Oke silahkan Kak Jackie baik terima kasih Kak Rinda bahwasannya ikhlap apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf Ba Oke kita cek satu-satu karena dan mati atau tanwin bertemu dengan huruf Ba kita lihat reguah tidak ada nun mati di sini belum benar tidak ada tidak ada Kak Rinda ya tidak ada Oke belum tepat regu B ada nun mati bertemu dengan bahwa coba bacakan dengan bacaan hukum tajunya ikhlap Hai apa bacanya apa bacaan ya Hai apa amba 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 bagi mana menurut ibu setuju Oke 10 untuk regu B Oke 10 kita ke regu C tapi tidak ada jawaban regu D ini Hai ada tanwin tidak ada tanwin di sini ada menurut ada menurut mati bertemu dengan bahwa 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 oke 10-11 tambah untuk regu D regu eh tidak ada jawaban kita ke regu F regu F ada memba di langsung di jalan apa memba ini biasanya memba dia boleh rajin kayak gini Oke Oke ini nun mati bertemu dengan bahwa ini dibuatkan nih ada nun dirubah menjadi mimim ya Oke 10 untuk regu B regu D dan regu F Oke itu dia 10 teman bentuk regu B regu D regu D dan regu F oke oke tersisa satu soal lagi di segmen yang kedua ini ini semakin mendebarkan ini ya semangatnya Bapak Ibu ini semakin luar biasa dan adik-adik harus tetap fokus ya Karinda kalau yang bilang kayak gini ibu-ibu nak cek sama anak-anak oke ngapain kita hari ini kalau Kakak bilang kayak gini ngapain guru kita hari ini jawab kalian tuh berdebar-debar bisa ya Oke kita cek dulu kita ngapain kita hari ini ngapain guru kita hari ini kalau deh baris tifar Astagfirullah Astagfirullah Oke zikir bu zikir zikir ya Bu ya zikir ya kita masuk ke soal yang kelima Kak Henry silahkan Dewan juri Bilal bin Rabbah adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia Hai dia berasal dari seorang budak menjadi muazzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaannya adalah siapakah sahabat Rasulullah yang memerdekakan Bilal bin Rabbah Oke silahkan dijawab Pak Bupati kan tak lupa kan Pak mesti ingat kan Pak ya itu yang penting Pak Pak Bupati guru agama kita kita semua lupa Pak Oke ini ada informasi dari Pak Bupati langsung ini saya lupa dengan jawaban ini dan bagi yang nilai 10 saya kasih 30.000 rupiah Oke luar biasa adik-adik harus benar ya harus benar ini karena ada nominal uang 30 30.000 rupiah 30.000 rupiah dia gini Kak Rinda Oke kita soal kita kan masih ada 10 lagi abis ini ya setiap ada yang dapat ada tuh Bang Nengari ngasih 30.000 Oke Pak Nasir juga ngasih 10.000 Pak Pak Kadis juga ngasih ya masih banyak ya antrian ini adik-adik harus benar ini kita cek 221 angkat papan ya regu B angkat Oke kita cek satu-satu regu A menjawab Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah regu B tidak ada jawaban regu C Abu Bakar regu D Abu Bakar Siddiq regu E juga Abu Bakar kemudian regu F Abu Bakar Siddiq angkat dulu belum ada yang menurunkan papan Oke si pas dan jawabannya adalah Abu Bakar Siddiq Oke Abu Bakar Siddiq 10 regu A 10 regu C 10 regu D 10 regu E dan 10 untuk regu F ya Pak Bupati ini nak hitung-hitungannya tuh sudah enggak pas dia ada tahu nih paling ada satu sekolah yang pasti jawabannya nggak benar lima pasti betul Oh iya tiga kali lima 150 berapa ya langsung ini Oke aman kita catat ya kita catat dulu tahan dulu sabar pokoknya ada sabar ya nanti akan dapat ampau dari Bapak Bupati untuk presenter jangan lupa ya Pak ya ampaunya terkhusus baik kita lihat ini Bu kita bacakan dulu perolehan nilai sementara di segmen yang kedua ini Kak Henry regu A 85 regu B 90 regu C 90 regu D 100 regu E 90 dan regu F 130 unggul sementara adalah regu F dengan skor 130 iya Bu oke untuk Karinda untuk regu E regu E itu nilainya 100 karena ada dua soal yang terjawab pada segmen yang kedua ya oke boleh dewan juri bacakan lagi nilainya ini kita sama-sama cek ya Bapak Ibu ya ini kita nilainya ini ada di dewan juri juga boleh bacakan langsung dewan juri Terima kasih Karinda regu A 85 regu B 90 regu C 90 regu D 100 regu E juga 100 regu F 130 oke oke untuk sementara yang memimpin adalah regu F dengan 130 poin baik karinda enggak kita enggak tunggu lama-lama langsung aja segmen penentu siapa yang ini dia segmen yang ketiga ini dia babak rebutan baik kita masuk ke segmen yang ketiga babak rebutan namun sebelum masuk ke babak yang mendebar debarkan ini ini adalah babak mendebar debarkan babak menentu ya babak menentu kita cek lagi lah perkenalkan dan jelial dari masing-masing oke ya biar semakin semangat juga ya Kak Henry ya jadi adik-adik silahkan tampilkan jelialnya kembali ya silahkan regu A kenalkan tampilkan jelialnya harus lebih semangat silahkan regu A Assalamualaikum sahabatku salihah Assalamualaikum salam untuk semua kami 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 SDN 172 dan dua turut berpasi-pasi dalam lomba surat surat Quran semoga kami menang Insyaallah amin yes 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 oke tepuk tangan untuk regu B selanjutnya regu C silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Cerdaskan pikiranku, haluskan perasaanku, tingkatkan disiplin, tinggikan semua pelajar Yes, yes, yes Oke, tempat tangan untuk ke Regu D, selanjutnya Regu E, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SDN 05 Lembah Melintang akan memperkenalkan diri Saya Nabila Humairah sebagai juru bicara Di sebelah kanan saya adalah Nurul Azharah Di sebelah kiri saya adalah Amat Fahim Kami akan menampilkan yel-yel kami Allah maha penyayang, sayangnya tak terbilang Allah maha pengasih, tak pernah pilih kasih Allah yang maha tahu, tanpa diberitahu Allah, Allah, la ilaha illallah Kami hadir disini, untuk meraih prestasi Di acara ini, yang kami senangi Kami mengharap menang, membawa piala pulang Menang, menang, insya Allah pasti menang Siapa kita? SDN 05 Lembah Melintang Satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu harapan Menjari teladan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Baik, masih ada, pasti yang terakhir ini bagus ini Oke, yang terakhir aja SDN 05 Lembah Melintang Rancak Bana Padang TV Mantap jiwa Oke, luar biasa Memang terakhir aku potong ini Itu tagline seakhirnya Padang TV mantap jiwa Selanjutnya Regu F Assalamualaikum Izinkan kami menyampaikan yal-yal kami Mana dia Elma Arif Ini dia Elma Arif Yang mana, yang ini Dimana, disini Siapa Saya Tepuh Hafiz Baca Quran Dengan ikhlas Burah Ja'ah Terus-terusan Allahu Akbar Elma Arif Warisku Pasaman Barat Cemerlang Dan terbilang Padang TV Ranca Benar Oke, ini generasi TikTok ini Sebenarnya Terakhir tuh Padang TV Renca Bana Oke Iya Pak Bupati Saya juga akan beri hadiah Yel-Yel ini Banyak hadiah ini Yang disiapkan Tapi Saya tidak dapat memilih Siapa yang terbagus Tapi saya lihat Ada 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 dua Ada tiga yang Masuk dominasi D, E, dan F Namun Saya serahkan kepada Dewan juri Siapa yang terbagus Dan saya beri hadiah 50 ribu rupiah Kalau Pasaman Barat Yel-Yelnya Kalau tidak Sekarang Kapan lagi Kalau tidak Kita Siapa lagi Oke Luar biasa Oke luar biasa Oke luar biasa Berarti Pasaman Barat Yang para penghafal Akuran Yaitu Visi-misi Yang membawa Masyarakat Sumatera Barat Untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Berarti sampaikan Bahwasannya Yang masuk nominasi Itu adalah Ragu D, E, dan F Ya Pak Nah yang menentukan Pemenang itu Ada dari Dewan juri Itu duitnya Sudah dikeluarkan Langsung itu Langsung ini Berarti kita minta Kepada Dewan juri Siapa pemenang Dari Yel-Yel ini Satu pemenang Di antara yang mana Dari antara D, E, dan F D, E, dan F Iya Yel-Yelnya Yang terbagus Coba yang E Ulangi lagi Yang E-nya Yang terakhir aja Yang terakhir Coba Coba yang Bagian akhirnya apa Ulangi Coba ulangi lagi Ulangi lagi Dari awal Ragu E Silahkan Coba cakap Bang Biti itu 50 ribu Bagi tiga Baksa dulu Allah maha penyayang Sayangnya tak terbilang Allah maha pengasih Tak pernah pilih kasih Allah yang maha tahu Tanpa diberitahu Allah Allah La ilaha illallah Kami hadir disini Untuk meraih prestasi Di acara ini Yang kami senangi Kami mengharap menang Membawa piala pulang Menang Menang Insyaallah pasti menang Siapa kita? SBN 05 Lembah Malintang Satu hati Satu pikiran Satu tujuan Satu harapan Menjadi teladan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Oke Masih ada Sabar Ini yang ditunggu-tunggu Dari tadi Padang TV Mantap jiwa Mantap jiwa Satu lagi Satu lagi Regu 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 Izinkan kami Memperkenalkan Yael kami Mana dia Elma Arif Ini dia Elma Arif Yang mana Yang ini Dimana Disini Siapa Saya Temu Hafiz Baca Quran Dengan ikhlas Muroja Terus-teruskan Allahu Akbar Elma Arif Warisku Pasaman Barat Cemerlang Dan terbilang Padang TV Ranja Mana Oke Baik Kita butangkan dulu Untuk Regu E dan Regu F Dan mohon maaf Untuk 2 Regu ini Luar biasa Tapi Kita akan cari Satu pemenang Karena Bapak Bupati Sama Bu Direktur Bisik-bisik Kata Bu Penny Kata Bu Penny Apa kata Bu Penny Ini saya tambah 10.000 Jadi pas 60 Bagi aja 30.000 Biar gak susah Bagi ya Tadi Regu E Memang dia ribu Tadi Baik Untuk E Kita tambah 30.000 Regu F 30.000 Oke Oke Baik Semuanya Tumpuh tangan dulu Untuk seluruh Regu kita Pada hari ini Siapa pemenangnya jadinya Kedua-duanya Kedua-duanya Jadi dibagi dua Tapi tambah Sama Ibu 10.000 Pas 30.000 Oke Baik Iya Pak Siap Oke Dewan Juri Bantu Dewan Juri Dewan Juri yang ngasih nanti Langsung ya Oke Baik Bapak Ibu semuanya Sebelum kita lanjut Sebelum kita lanjut Kegiatan kita pada hari ini 50 Ayah Oh Bagi dua berarti Pas Ya Oke Oke Luar biasa Kasih langsung Dewan Juri T Kasih 50 50 Ya Oke Regu E 50 Regu F Juga 50 Oke Tumpuh tangan dulu Ya Oh Tambah 50.000 lagi Oke Oke Tumpuh tangan dulu Untuk Regu E dan Regu F Baik Bapak Ibu semuanya Sebelum kita lanjut Kepada kegiatan Kita di segmen ketiga ini Inilah segmen penentu Kita minta kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bapak Pasaman Barat Bapak Agus Lee Hadir semua kita Langsung saja Kita minta kepada Bapak Sekretaris Kepada Bapak Pernah Yosey Kita bersilakan untuk Ke depan Kepada Bapak Yosey Kita bersatu Tumpuh tangan dulu Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bupati Yang bersama kita hormati Yang Alhamdulillah Sudah hadir bersama-sama kita Dalam rangka Kegitan kita pada hari ini Kemudian Ibu Direktur Padang TV Alhamdulillah beliau hadir juga Bapak dari BPD Bapak-bapak undangan kami Yang kami hormati Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu Guru Bimbing-bing yang hadir pada hari ini Pertama Syukur Alhamdulillah Kita sampaikan kepada Allah Pada Pagi ini Sesuai dengan rencana Kita telah melaksanakan kegiatan ini Salawat dan salam Kepada saya sampaikan kepada Rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ala muhammad Bapak dan Ibu yang kami hormati Pertama Kami ingin sampaikan Ucapan terima kasih banyak Pertama kepada Pak Bupati Yang sudah mendukung kegiatan kita ini Kemudian kepada Rekan-rekan dari Padang TV Yang Dalam hal Ini kami Di Dinas Pendidikan Cuma sebagai Penyedia Sebagai penyedia Tempat saja Kemudian juga sebagai penghubung Kepada kawan-kawan kita yang ada Di sekolah-sekolah Kami sangat bersyukur Karena ini adalah Kami mendukung Karena ini adalah bahagian Terima kasih Kemudian kita juga sudah Pembiasaan Yang Alhamdulillah Insya Allah Mulai hari ini Bapak dan Ibu Nanti Bapak dan Ibu Jika ada kekurangan layanan Dan segala macamnya Maklum persiapan kita cukup singkat Sekali lagi kepada Sekali lagi kepada anak-anak kami Kami ucapkan selamat berlomba Tetap semangat Untuk menjadi penghapal Al-Quran Mudah-mudah usaha kita ini Diridei oleh Allah SWT Sekali lagi Hanya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik sini aja Pak Langsung aja di sini Baik Tepuk tangan dulu Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tentunya Bapak Izin Bapak sebentar Segmen ketiga ini Sebentar Pak Cuma 10 soal Bapak harus lihat dulu Segmen ketiga ini Langsung saja Ini dia segmen ketiga Kita minta kepada masing-masing regu Regu cek belnya Silahkan regu A Cek belnya Regu B cek belnya Regu C Regu D Regu E Regu E dulu nak Regu E dulu Regu E dulu Regu E Regu F Oke baik Semuanya aman Oke Kak Hendry Kak Hendry Adik-adik Dan juga Bapak Ibu dan Pemirsa Yang ada di rumah Ini belnya otomatis ya Jadi kalau sudah ada satu regu yang tekan Otomatis regu yang lain Tidak bisa tekan lagi Jadi kita dewan juri dan juga presenter Dan semuanya Tahu regu mana yang pertama kali menekan bel Dan berkesempatan menjawab pertama kali Coba kita simulasikan ya Coba Kak Hendry tekan Kalau misalnya regu C sudah pencet bel Yang lain siap-siap Oke pencet belnya Silahkan pencet belnya Semuanya Coba ya regu yang lain coba tekan Oke Coba tekan Tidak bisa ya Tidak bisa Karena sudah ditekan oleh regu C Ya Jadi kontrolnya itu ada di dewan juri Baik jadi tidak ada istilah nanti Bapak Ibu Anak saya tadi duluan Tidak ada Karena siapa yang dahulu Itu akan ketahuan langsung Dan yang lain tidak akan bisa lagi mencet bel Sistem benar-benar kita atur Jadi kita memberikan seadil-adilnya Perlombaan ini Untuk seluruh tim dan regu kita Ada 10 soal Kesempatan menjawab diberikan kepada Siapa yang lebih dahulu mencet bel Jika benar Dapat tambahan poin 10 Jika salah Mohon maaf Nilainya harus kita kurangi 10 Kalau ragu Jangan dijawab Jangan dipencet Oke Oke siap-siap adik-adik Kita masuk ke soal yang pertama ya Ini ada sistem lempar rebut Jadi kalau sudah ada satu regu yang menjawab nanti Kalau jawabannya dinyatakan salah oleh dewan juri Maka regu yang lain berhak untuk merebut Tapi tekan bel dulu ya Tekan bel dulu dipersilahkan untuk berbicara Terlebih dahulu baru adik-adik berbicara Oke siap-siap Semua tangannya di bel Kita masuk ke soal yang pertama Ini dia sambung ayat Baik soal yang pertama ini adalah sambung ayat Siapa yang bisa menyambung potongan ayat berikut ini Minimal dua potong setelahnya Ini adalah sambung ayat Kekuatan hafalan dari masing-masing regu Silahkan Silahkan ragu eh Lanjutkan dua potong ayat sesudahnya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Fayawma'idhi la yu'adzibu adabahu ahada Wa la yusliqu asaqahu ahada Sadaqallahul azim Oke bagaimana dewan juri Mohon maaf Kak Linda Regu F ini salah Kalau Tidak kita tambah 10 poin untuk regu F Salah kalau tidak kita tambahkan 10 untuk regu F Kita masuk Sadu Kita masuk ke soal yang kedua Adik-adik ini masih dengan sambung ayat Lanjutkan dua potong ayat sesudahnya Masih sambung ayat A'udhu billahi minash shaytani rajeem A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bagaimana dewan juri Kurang tepat Kalau tidak ditambah 10 untuk regu E Kita masuk ke soal yang ketiga Kita masuk ke soal yang ketiga Ini dia tebak surat Tebak terdapat dalam surat apa potongan ayat berikut ini Ini kecepatan ya Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytani rajeem Silahkan regu F Regu F silahkan Surah at-takwir Bagaimana dewan juri 10 untuk regu F 10 untuk regu F Kita masuk ke soal yang keempat Hati-hati adik-adik ini perintahnya adalah terjemahan ayat Silahkan terjemahkan potongan ayat berikut ini A'udhu billahi minash shaytani rajeem Ulyaa ayyuhal kaf Regu A silahkan Regu A silahkan dijawab Katakanlah Muhammad orang-orang kafir Ulangi lagi Katakanlah Katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir Oke 10 untuk regu A 10 teman poin untuk regu A Hampir lupa wahainya Hampir lupa wahai ya Soal yang kelima Soal yang kelima ini adalah Arti dari sebuah nama surat Ini kekuatan Bisa jadi dalam jus Ya pokoknya dalam 30 jus silahkan Sebutkan Arti nama surat Di dalam suruh Al-Baqarah Silahkan regu F Regu F apa arti suruh Al-Baqarah Sapi betina Sapi betina Sapi jantan Pilih satu-satu Sapi betina Sapi betina atau sapi jantan Yakin Yakin Yalah 10 poin untuk regu F 10 teman poin untuk regu F Jawabannya adalah Sapi betina Tersisa 5 soal lagi Ngapain kita hari ini Bersenang Senang Ngapain guru kita yang mulai diam ini Berdebar Oke Tersisa 5 soal lagi Kak Henry Kita lihat dulu perolehan nilai sementara Regu A 95 Regu B 90 Regu C 90 Regu D 100 Regu E 110 Dan regu F 160 Untuk sementara yang unggul adalah Regu F dengan 160 poin Kita tersisa 5 soal lagi Apapun bisa terjadi adik-adik ya Jadi tetap selalu kejar nilainya Oke Kita masuk ke soal yang ke-6 Ini tentang pengetahuan agama Islam Baik Soal yang ke-6 Dalam setiap aktivitas Sebaiknya kita Membaca doa Agar Allah Meridui apa yang kita laksanakan Dan diberkahi oleh Allah Bacakan Doa Masuk WC Perempuan dewasa Silahkan bacakan doa Masuk WC Perempuan dewasa Dewasa Bacakan doa Masuk WC Perempuan dewasa Silahkan Regu F Silahkan Regu F Bacakan Kalau masuk WC Perempuan kecil Masuk WC Masjid Masjid Allah Inni Aaudubika Minal Masuk WC Anak-anak Cuma satu lagi Sekali lagi Anak-anak Kalau WC Laki-laki kan yang baca Laki-laki Mungkin laki-laki Masuk WC Perempuan Bacakan Masuk WC Jangan sampai salah Tadi kan masuk WC Perempuan Kalau salah Nanti nilainya Dikurangi 50 Kalau tadi Masuk WC Perempuan Sekarang yang baca Laki-laki Mungkin yang laki-laki Masuk WC Perempuan Kan tidak baik Apa baca doanya Semuanya itu Jawabannya Yang ditanya Yang lain Jawabannya itu Terus Oke lah Kita tambah Sepuluh Untuk Regue Apapun Doanya Kalau yang masuk WC Itu itu Semuanya Nggak ada Laki-laki Perempuan Ini dewa juri Ini pandai Bula dia Baik Sepuluh Untuk Regue Kita masuk Ke soal Yang ketujuh Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang berasal Dari Persia Beliau Mengusulkan Strategi Perperangan Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Yaitu Pada Perang Salahkan Regue Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi Kita lanjutkan dulu Soalnya Oke Oke Jadi Sahabat ini Mengusulkan Kepada Rasulullah Pembuatan Parit Pada Perang Khandak Siapakah Sahabat itu Jawabannya Betul 10 untuk Regue Salman Al-Farisi Faisal Lamar Tau-taunya Untuk Kak Jeki Masya Allah Jadi ada juga yang lebih hebat Pertanyaan selanjutnya Ada seorang Nabi yang mampu Membuat baju dari besi Dan juga merupakan Ayah dari Nabi Sulaiman Silahkan Regue Regue Nabi Daun Alaihissalam Nabi Daun 10 untuk Regue 10 Tambahan Bayu Untuk Regue Soal Yang Kesembilan Langsung Saja Silahkan Kak Faisal Bacakan Ayat Yang Kedua Puluh Dari Surah Al-Balad 5 5 5 Tergaknya gak lama Seikit 4 Dikdikan nih 3 2 1 Habis Habis Mau jawab tadi nak Habis Habis Karena terlalu lama Maka Habis Tak ada Satupun Regue Yang bisa Menjawab Soal Yang Terakhir Oke Soal Terakhir Insyaallah Ini bisa Oh jawaban yang tadi ya Kita minta jawaban dulu Dari Dewan Juri Apa jawabannya Bapak Ibu Sejuta untuk penonton Tepuk tangan yang Mari untuk penonton Oke itu jawabannya ya Langsung saja kita masuk ke soal yang ke-10 Soal yang terakhir Soal yang ke-10 Berapa jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah Silahkan regu E Tujuh ayat Sepuluh untuk regu E Sepuluh untuk regu E Itu artinya Skor akhir Regu A 105 Regu B 90 Regu C 90 Regu D 100 Regu E 130 Dan Regu F 170 Maka dipastikan Regu F Lelos ke episode Selanjutnya Dan memenangnya dengan skor tertinggi adalah 170 70 poin Adik adik Silahkan maju ke depan Ini dia memenang pertama kita di episode yang pertama Ini dari SDL Ma'arif group yang pertama Dengan perolehan nilai paling tinggi 170 poin Baik Bapak Ibu semuanya Bapak Bupati Inilah pemenang kita hari ini Regu F Dengan skor 170 Kita ingin tahu nih Dari tiga regu ini Dari tiga peserta kita ini Seperti apa Hafalan-hafalan mereka Kalau boleh Yang di tengah Siapa namanya nak Fina Siapa Fina Fina Berapa hafalannya Alhamdulillah dua jus Dua jus Luar biasa Di sampingnya Dinda Dinda Apa hafalannya nak Dua jus juga Dua jus juga Yang di paling kecil Paling rendah Siapa namanya Rahmat Isra Al-Fikri Rahmat Isra Al-Fikri Berapa hafalannya Alhamdulillah Tiga puluh jus Tiga puluh jus Tiga puluh jus Bapak Ibu semuanya Luar biasa Bapak Bupati silahkan duduk Di pasaman barat Dari 16 kabupaten kota Yang sudah kita laksanakan Cerdas Al-Quran Baru hari ini Kita temukan Siswa sekolah dasar Yang hafalannya adalah Tiga puluh jus Mereka Mampu menghafal Bapak Bupati Silahkan duduk dulu Bapak Tiga puluh jus hafalannya Baik Bapak Bupati Kita Ingin tahu ini Tiga puluh jus hafalan anak-anak ini Ya Baik Silahkan Satu Al-Quran ini Ada di dalam kepala Isra Muhammad Isra Rahmat Isra Rahmat Isra ini Juga merupakan Juga merupakan Juara Hafiz Indonesia Perwakilan dari Sumatera Barat Untuk tingkat nasional Muhammad Isra ini Bapak Ibu ini adalah Al-Quran Sinya 30 jus Bapak Bupati akan mengaduk Mengacak Terserah Bapak di halaman Berapa saja Di halaman berapa saja Bapak bacakan Satu potong ayat Maka Isra akan Menyambung Bacaan yang Bapak bacakan Terserah Bapak Atau dari lima Lima percobaan Minimal ada tiga yang bisa Itu Karena ini Luar biasa Pasaman barat ini pak 15 kabupaten kota Yang kita laksanakan Kalau SMP Banyak Cuma yang SD SD baru ini ya Karinda ya Yang 30 jus A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma liya la'budul lazii Fatorani wa ilaihi turja'oon A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa la'hum yunqadu'oon Ya diulangi lagi Pakai ani tadi harusnya Coba ulangi lagi A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Wa la'hum yunqadu'oon Tanya apa Surat apakah itu Yasin Bagaimana Pak Betul Betul Luar biasa Bapak Ibu Bapak Ibu Ustadz memberikan 100 untuk peserta kita Luar biasa Ada Bapak Ibu yang ingin Coba anak kita ini Terserah Acak halaman berapa saja boleh Ada Cukup Cukup Ada Atau Pak Kadis Bisa juga nanti Pak Yose Ya lanjutkan surat berikut A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Manna'ilil khayri mu'tadil asim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim 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 Ustadz jawabannya benar atau salah Betul Surat apa Surat Al-Qalam Betul Ustadz Surat Al-Qalam Betul lagi Luar biasa Bapak Ibu semuanya Bagaimana Bapak Ibu Kita hari ini Ini adalah motivasi untuk kita semua Yang hadir disini Tidak hanya untuk anak-anak Tapi para guru Para semua yang menyaksikan Kegiatan kita hari ini Untuk terus Permotivasi kita membaca Al-Quran Kita ingin tahu dari anak-anak ini Apa yang menjadi motivasi mereka Dengan membaca Al-Quran Kita minta kepada Isra Apa anak? Seberapapun aku hafal Akan hilang Jika aku tidak mengamalkan Al-Quran Contohnya Kita hafal 20 Jus Tetapi Kita tidak Mengulang-ulang 20 Jus itu Dan tidak pula mengamalkannya Maka 20 Jus itu Akan hilang menjadi 10 Jus Atau hilang semuanya Luar biasa Tentunya 30 Jus itu Tidak mudah Sebenarnya menghafal Yang membuat Semangat Dengan menghafal Al-Quran Cita-citanya apa Dan harapannya Untuk kedua orang tuanya apa Supaya bisa Surga bersama-sama Bersama siapa? Sama orang tua Orang tua Dan banyak lagi Ayah Itu adalah cita-cita mulia Hadir orang tuanya Panggil Ayahnya Ajak ke depan Peluk ayahnya Kita bersama-sama Masuk surganya Allah Ajak ke depan Yang lain Ada orang tua hadir hari ini Ada orang tuanya hadir Hadir orang tuanya Sini ya Sini ya Dengan akhir mata Ayah ini Hadir ke depan Panggung kita bersama Marangkul anaknya Yang par Afal Al-Quran 37 Sini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kak Henry Yang terhormat Pak Bupati Dan semua Bapak Ibu Kami punya lima anak Satu dua tiga meninggal Saya orang Maligi Saya tinggal di Sasa Saya tidak penghafal Al-Quran Pak Just 30 saja saya gak bisa Tapi Allah kasih Isra Niat ikhlas Ibu Niat ikhlas Jangan Pernah bercipta-cipta Untuk berbuat syirik Peradaan pribadi Komunikasi dengan anak Dengan Membawa Allah Insya Allah bisa Pak Bupati mohon maaf Setelah anak saya Bisa hafal Al-Quran 30 just kelas tiga kemarin Berdoa saya kepada Allah Mudah-mudahan Pak Saman Barat Bisa berubah Salah satu yang Kita khawatirkan di negeri kita Adalah akhlak Pak Tidak bisa berubah Tanpa Al-Quran Saya melihat ini Saya baru pindah dari Bukit Tinggi Pak Baru delapan bulan Di Ilma Arif Saya melihat program Pak Bupati Mohon maaf sekali lagi Saya mohon maaf pun kepada Allah Mudah-mudahan ini bukan hanya Ketika Bapak Sebagai kepala daerah Ini amanat Allah dan Rasulullah Pak Mari kita bangun Pasaman Barat Bagaimana kita bisa mencetoh Dengan 50 kota Ya Pak Satu rumah Satu hafiz Tidak Tidak akan tertutup Untuk Pasaman Barat Terima kasih Kak Henry Dengan program Bapak Bupati Yang canangkan hari ini Wajib Bagrib mengaji Kemudian banyak program Visi-misi bagaimana Rumah-rumah tafiz Hidup di seluruh Kabupaten Pasaman Barat Terima kasih Pak Bupati Ini adalah keujaan Pak Bupati Mudah-mudahan Ini menjadi amal jariah Untuk Bapak Bupati Selagi Bapak Bupati Memberikan jabatan hari ini Bapak Bupati Insya Allah Amal ibadah Pasaman Barat Insya Allah Mengalir kepada Bapak Bukati Kepala daerah Dan seluruh Instansi Demaga yang ada di Kabupaten Pasaman Barat Terima kasih Ya ayah Ya Baik Kita minta kepada Bapak Bupati Hadir bersama kita di depan Ya Sini-sini Jangan Bapak Samping Bapak Bupati Ya silahkan Bapak Bupati Bisa hadir bersama kita Hari ini Silahkan Bapak Sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kita pada Allah SWT pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada acara yang sangat mulia ini yaitu acara Cerdas Al-Quran yang hari ini disponsori oleh Padang TV, selamat kepada Padang TV. Itu juga dibantu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaran Barat, tentunya juga dibantu oleh masyarakat Pasaran Barat, terutama para majlis guru, orang tua, dan kita semua. Selamat dan salam tadi akan buat jujuan kita Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Bapak Ibu yang kita banggakan, yang kita hormati Bapak Kulandinas Pendidikan Pasaran Barat, Ibu Direktur TVRI Parang, Alhamdulillah hadir bersama kita, Bapak Kepala Bang Nagari Sipang Empat, itu juga Dewan Hakim, Dewan Juri, dan MC yang hadir. Ibu-ibu Bapak Bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu namun kita semua mohon ridho dan dirahmati Allah SWT. Hari ini kita gembira dan bangga sekali karena acara ini salah satu acara yang diberitahkan oleh Allah kepada kita, yaitu bagaimana upaya kita gemar membaca Al-Quran sehingga apa yang disebut dengan cerdas Al-Quran. Kalau sudah yang disebut dengan cerdas Al-Quran, InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmatullah, saya bangga bahagia ketika sekitar tiga bulan yang lalu datang padang TV kepada kita, katanya akan ada acara cerdas Al-Quran yang dilaksanakan secara umum di Sumatera Barat dan akan ada pelaksannya di daerah-daerah. Saya gembira dan saya tunggu-tunggu acara ini, Alhamdulillah hari ini kita laksanakan. Tadi juga saya bangga hadir karena saya khawatir tadi tidak dapat hadir di sini pagi hari karena ada kesibukan lain namun Allah. Tunjukkan kepada kita ketika ada tamu tadi di rumah beberapa orang, saya tidak menyapa mereka hanya saya arahkan kita ke kantor karena ada acara cerdas Al-Quran di sini. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmatullah, saya sebenarnya sangat sulit menangis Bapak dan Ibu. Saya termasuk orang yang tidak pernah menangis. Saya tidak pernah cengeng. Berkelahi pun kalau saya menang, saya yang menangis. Kalau saya kalah tidak pernah saya menangis. Kita punya program di Pasangan Barat ini Bapak dan Ibu. Program kita ini sebenarnya lama ini ada di hati saya ini. Jauh sebelum menjadi Bupati Pasangan Barat, jauh. Ketika tahun 2003 saya melaksanakan ibadah haji, saya melikat di Mekah. Mekah, Madinah, para anak-anak kita menghapal Al-Quran. Dan saya bertanya waktu itu, apa target dari masyarakat Islam di Mekah ini? Setidaknya setiap ya, kalau anaknya lima, setidaknya harus tiga hafal Al-Quran. Ini target. Tapi semuanya pandai membaca Al-Quran. Saya pernah di Mekah membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita khatam Al-Quran di Mekah selama satu. Dan ketika saya duduk di Masjidul Haram, ada beberapa orang diantara saya juga membaca Al-Quran. Saya mohon disimak apa itu, setelah itu kita membaca dia mendengar tasmik apa. Tasmik, saya minta kepada. Waktu itu saya masih bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris waktu itu. Saya bahasa Inggris, dia itu rupanya dosen Al-Quran di Al-Azhar dia waktu itu. Di samping saya dia membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran, dia katakan bagus, bagus, bagus katanya. Saya gembira sekali. Saya benar-benar tidak pandai membaca Al-Quran. Akhirnya saya gembira dapat bersama dosen Al-Quran di Universitas terkenal di dunia ini yaitu Al-Azhar. Saya tidak yakin penampilannya. Kurus, ya kurus dia. Kalau di sini bangsa orang tidak disapa dia itu. Kurus, jelek bentuknya, bajunya juga tidak begitu rapi. Tapi dia dosen Al-Quran di Al-Azhar. Saya kira sudah pasih dia semuanya Al-Quran itu. Dan ketika itu bertanya kita, apa sih kita belum mendalami Al-Quran? Apa sih kepentingan Al-Quran ini? Waktu itu beliau mengatakan, kalau kita rakyat dunia ini, hamba Allah ini sudah membaca Al-Quran setiap hari dan mengamalkan seperti yel-yel tadi, banyak itu yel-yelnya. Kita semua di sebelah tentram. Tentram. Dapat hidayah rahmat dari Allah. Yang kaya tentram, yang miskin tentram, yang punya anak tentram, yang tidak punya anak tentram. Yang dapat jadi bupati tentram, yang tidak jadi bupati tentram, yang kalah juga tentram. Ini yang diharapkan ketika kita sudah membaca Al-Quran. Akhirnya, semuanya kita akan tentram dan damat. Kata ayat Al-Quran, Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kita ini semua keluh kesah. Banyak anak keluh kesah. Sedikit sakit saja. Pilek saja sudah ngomong sama orang. Oh, ambu pilek bu, payah ambu. Itu baru pilek. Hilang sedikit harta, berimpak sedikit, suaminya berimpak, istrinya marah. Istrinya berimpak, suaminya marah. Tidak tentram. Tidak tentram. Apa cara membuat tentram termasuk solat dan membaca Al-Quran. Sehingga ketika itu kita berdoa kepada Allah, Bagaimana kampung kita, daerah kita ini betul-betul Al-Quran. Al-Quran ada di hati. Membangun gedung ini Bapak-Bapak sebentar saja. Tiga bulan selesai ini. Ini berapa miliar ini selesai. Bikin jalan itu selesai. Kita tahun ini ada proyek, ya kemarin itu sekitar 70 miliar selesai. Dua bulan selesai. Bikin jembatan selesai. Bikin jembatan selesai. Bikin jalan. Bapak kalau ada jalan di dekat rumah Bapak usulkan ke saya, saya bangun. Selesai dia itu. Tapi, tapi bagaimana Al-Quran ini. Hari ini kita bertemu dengan satu anak yang hafal Al-Quran. InsyaAllah ada di Pasangan Barat ini beberapa orang anak. Tapi ini termasuk kelas berapa ini ayah anda? Kelas 4 SD. Waktu dia ikut di TV ya. Di acara apa itu? Miss Indonesia apa? Habis Indonesia saya dapat kabar ada anak sasak. Saya tersinggung itu. Kok saya enggak tahu ini ada berangkat anak. Ini pura-pura menipu bupati ini. Saya bilang enggak nyampaikan sama bupati berangkat. Saya perintahkan kabar keserataan telusuri itu. Di mana anak itu saya bilang. Ternyata memang saya tahu waktu itu bapak ini masih tinggal di Bukit Tinggi beberapa hari baru ada. Saya telusuri bapak itu siapa itu. Hari ini bapak ibu dan khusus padang TV dan kita semua ada tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas bahwa ada program kita yaitu Maghrib Mengaji. Maghrib Mengaji. Ketika ini kita luncurkan banyak orang yang di dunia maya ini mengkomentari ini. Itu tadi saya menangis sebenarnya Bapak dan ibu. Di komentari apa itu apa itu. Dia bertanya bodoh amat sih saya bilang. Masa membaca Al-Quran di komentari gak sebodoh itu gak ada lagi orang. Di dunia ini yang bodoh daripada itu lagi. Itulah yang paling bodoh. Ikut mengomentari apa ini program bupati. Ikut kan gak adoh. Masa dia bilang gak adoh. Gak pernah saya jawab itu. Saya katakan saja dia belum paham, belum mengerti. Gak pernah saya jawab itu. Dan tentunya harapan kita dengan program ini kita semua mendukung. Program ini ibu membaca Al-Quran sudah kita masukkan kepada IRPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Meningah Pasangan Barat. Jadi program ini bukan program Ham Suardi dan Kris Namanto. Bukan program bupati. Tapi sudah program masyarakat Pasangan Barat. Kalau ada aparatur mengatakan ini ceme'eh terhadap program ini. Berharapan dengan Ham Suardi, aparatur dia. Ini, ini, ini kita betul-betul serius. Dan untuk mendukung program ini tadi juga sudah disampaikan. Dan kita buatkan hapalan. Sudah kita buat perhari. Kita buat daftar perhari di SD SMP yang ada di Pasangan. Mureh hari ini ya. Empat ayat satu minggu, Pak Dewan. Lima, lima ayat satu minggu. Dan target satu tahun ini, Al-Baqrah. Hapal semuanya. Anak SD dan SMP. Saya cemburu kepada Dewan Juri. Saya tadi merasa lebih ganteng daripada beliau. Tapi rupanya lebih cantik, indah wajahnya membaca Al-Quran. Tengoknya. Berdiri, Pak Dewan Juri. Tengokkan wajah kepada saya. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Tadi Dewan Juri setiap menjawab. Karena ada itu. Ketika membaca Al-Quran, dia sebut. Kurang bagus tadi. Kurang tepat tapi nilai yang 10. Artinya apa? Kita ini semua tidak ada yang bisa betul-betul membaca Al-Quran itu. Itu maka kurang tepat. Dia tidak bisa mengatakan bagus. Karena masih ada juga salahnya kan. Itu maka. Saya sebut tadi kepada Ibu. Itu maka kurang tepat. Karena kita ini semuanya tidak begitulah. Kalau disebut dengan Al-Quran. Ini Dewan Juri tidak mau dia mengatakan bagus. Saya juga tadi. Masih ada sebenarnya. Tapi sudah. Sudah bagus. Sehingga program yang kita buat membaca Al-Quran ini Bapak dan Ibu. Harapan kita tahun 2036. Ingat ya. 2036. 30 persen masyarakat Pasangan Barat sudah menghapal Al-Quran. Ini terima kasih. Bapak dan Ibu. 2036. 14 tahun yang akan datang. Apa alasan kita menyebutkan 2036. 30 persen ini. Karena anak didik kita setiap tahun itu lulus SD itu lebih kurang 9.000 orang, SD SMP. 9.000 dikali 14, 132.000 orang. Penduduk Pasangan Barat itu nanti ya, 40 tahun yang lalu itu lebih kurang 500.000 jiwa. Jadi inilah kita sebutkan 30 persen. Tahun 2036 bupatinya tidak saya lagi, saya pastikan tidak Hamzwardi bupatinya. 2036-40 tahun lagi. Saya masa saya hanya 2024. Kita berharap bupati yang akan datang tetap menjaga program ini. Sehingga nanti di pintu masuk Pasangan Barat, Utara-Selatan, kita harus buatkan di sana lambang Al-Quran dan kita buatkan tulisan, Anda memasuki Pasangan Barat yang Al-Qur'ani. Nah, ini harapan kita. Ini 2020. Ini target kita secara bersama-sama, mari kita wujudkan. Hari ini kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan dengan Bapak Kepala SD dan Ibu, Kepala SD dan SMP untuk memasukkan program ini. Harapan saya juga, karena program ini akan mengambil waktu jam pelajaran, mengambil sedikit, karena kita pengurangan waktu ini. Para orang tua harus paham juga ini. Saya contohkan, ini setoran hapalannya itu Rabu dan Sabtu. Waktunya sekitar 30 atau 40 menit. Jadi jam pelajaran sebelumnya dipotong. Semisal, jam pelajaran pertama bahasa Indonesia hari Rabu, 35 menit. Dipotong 5 menit. Berikutnya matematika, 35 menit. Dipotong 4 menit. Sehingga terjumlahlah dia nanti menjadi 30 atau 40 menit di jam 11 Rabu dan Sabtu. Hari itu, anak-anak setor kepada wali kelas. Jadi, betul kata Bapak Kepala SD tadi, mulai nanti malam, anak-anak kita di Pasangan Barat ini sudah membaca Al-Quran semuanya. Ini harapan kita Bapak dan Ibu, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Anak-anak kita mungkin sudah capek berdiri, sudah lebih dari satu setengah jam, tapi dapat hadiah semuanya. Ya, dapat hadiah. Kita paham, maklum bersama, tahu barangkali, salah satu yang membantu kita di dalam kubur itu adalah Al-Quran. Salah satu Bapak dan Ibu. Jadi, kalau kita, semuanya kita bercerita-cerita, terhindar dari azab kubur, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran mudah, senang, selesai dia. Kita ditakut-takuti oleh para ustaz, oh hati-hati nanti kubur, diazab, ya, ambil tangkalnya, baca Al-Quran, selesai dia. Yang hafal Al-Quran menurut riwayatnya akan membawa sepuluh keluarganya masuk surga Allah SWT. Amin. Itu semuanya yang membeli Al-Quran-nya, yang membayar listriknya, yang mengantar dia pergi. Kurang sehat? Ya. Halo? Ya, kurang sehat, seterahat dulu. Ini karena terlalu semangat, bupati ini mau disampaikan. Itu memang kurang sehat awalnya, gimana? Halo? Ya, kurang sehat. Di mobil, mobil apa tadi? Ya. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan, mari bersama-sama kita, dan nanti anak-anak kita akan dilombakan di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang juaranya. Seolah kita membantu segala sesuatu yang bisa kita bantu. dan hari ini kepada seluruh anak-anak peserta, akan saya berikan belanja Rp20,000 per orang. Mana ada? Tolong Pak Yose. Tolong Pak Yose. Ya, betul. Kalau kurang Pak Yose nambah nanti. InsyaAllah. Ini wang puluhan ribu ya. Ini Rp20,000. Saya kalikan tadi, peserta 126 orang. Ya. 126? Ya. 7 episode? Ya, 72. Kalau yang berlebih, kembalikan sama saya. Siap. Ini wangnya Rp1,260,000. Mohon nanti dibagi kepada anak kita dan ini saya yang membagikan langsung. Kalau berlebih nanti Pak? MC. Kalau berlebih untuk MC nanti. Oh iya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa izin Pak Bupati. Maju ke depan Pak. Oke. Kita maju ke depan sedikit. Mungkin di sini Pak Yose. Pak kan di sini Pak. Sini dulu. Sini. Nah, ada ke depan tetap posisinya lihat ke depan. Mungkin nyamping ke sini kita sedikit sedikit. Nah, nyamping ke sini. Baik, Pak Bupati mungkin tidak hadir Bapak Ibu yang di sini saja. Tapi Bapak Ibu semua, kepala sekolah, orang tua juga menyaksikan dari rumah masing-masing perwakilan dari seluruh kecamatan Kabupaten di Pasaman Barat. Kita tampilkan. Kita lihat mana nih yang hadir hari ini. Yang mau bertanya langsung dari rumah karena nggak ketemu langsung sama Pak Bupati boleh. Coba, coba tampilkan. Silahkan kita tampilkan. Seluruh anak ini. Mana nih? Bapak Ibu, tolong diaktifkan videonya Bapak Ibu. Karena Pak Bupati mau lihat di wajah Bapak Ibu, kepala sekolah, guru-guru, orang tua yang ingin lihat. Seperti apa ini? Ada dari, ini dari macam-macam kabupaten semuanya dari macam kecamatan ini Pak? Iya. Iya. Ada yang mau bertanya sama Pak Bupati? Silahkan, boleh. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Silahkan aktifkan mic-nya Bapak Ibu semua. Coba. Halo, Bapak Ibu semua. Ada yang bertanya, silahkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Langsung angkat tangan, langsung bicara aja. Langsung, silahkan. Ayo, coba besarkan layarnya. Yang fullnya aja. Iya, apa Ibu? Itu Ibu makan apa Ibu? Bukan Ibu ini, silahkan yang lain ada. Yang full semuanya, full semuanya. Silahkan, kuat-kuat. Assalamualaikum, silahkan. Yang mau bertanya atau anak-anak boleh ini? Anak-anak yang ada di lokal boleh bertanya atau? Enggak ada, Bu. Halo? Coba dinaikkan audionya. Ada? Oh, enggak ada kayaknya. 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.